Halo, apa kabar Mas Finan dan Pak Adrian? Halo, selamat siang semua. Selamat siang, Yatar semuanya. Wih, mantap nih ya. Lagi di rumah aja? Iya, di rumah aja nih. Kebetulan lagi di Bali. Jadi, lagi shooting from Bali nih. Lagi di Bali. Gimana di sana, Sofi? Mas ya? So far so good ya. Ya, protokolnya tetap terjaga. Apa namanya? Tapi tetap ada outdoors lah, tidaknya. Wah, mantap. Ngomongin soal investasi ini ya. Rasanya 2021 ini lagi happening banget ya. Aku pengen tanya sama Pak Pak. Mas Insan, kan kita tahu kalau pandi ini adalah investasi zaman now ya. Boleh ceritakan nggak nih, perjalanan karir Mas Vincent sampai akhirnya tercetus mendirikan perusahaan crowdfunding yaitu B-Share. Oke, ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi, waktu dulu itu 2017 ya, B-Share itu start. Awalnya memang saya juga investor juga di berbagai bisnis, di franchise, UKM gitu ya. Waktu dulu kan kalau kita mau investasi itu kan jadi butuh modalnya mungkin Rp500 juta, Rp1 miliar gitu ya untuk membuka sebuah bisnis gitu. Nah, dari sana, gimana nih supaya anak-anak muda Indonesia yang kita bisa start mulai investing, nggak perlu modal besar. Waktu itu saya, zaman dulu itu patungan sama teman-teman manual gitu ya. Manual, kumpulin uang, habis itu kita investasi bareng-bareng gitu kan. Nah, cuma kepikiran dari sana, kenapa enggak kalau konsep ini kita bawa bukan buat kita-kita aja nih, buat kalangan-kalangan kita aja, tapi buat seluruh masyarakat Indonesia bisa ikutan dan lebih banyak bisnis UKM yang bisa kita bantu. Nah, akhirnya tercetuslah ide untuk kita membuat B-Share gitu ya. Dulunya belum ada tuh yang namanya equity crowdfunding. Jadi, dulu intinya kita patungan, invest ke bisnis gitu ya. Waktu itu sempat malah kita bersama OJK duduk bareng untuk bikin peraturannya tentang equity crowdfunding gitu. Sampai sekarang. Jadi, memang tujuannya tadi supaya kita bisa bantu MKM sekaligus bisa investasi dengan modal yang affordable gitu ya. Mulai dari Rp50.000 per lembar saham. Kayak gitu. Nah, kalau tadi Mas Insan sudah cerita. Sekarang aku mau ke Pak Adri. Nah, Pak Adri ini kan sudah berkecimpung lama di dunia fintech dan dunia perbankan. Kenapa nih akhirnya memutuskan sebuah impact peer-to-peer lending? Oke. Oke. So, sebelumnya terima kasih. I think ini merupakan suatu, kita melihatnya suatu peluang ya. Jadi, kebetulan saya juga udah hampir 20 tahun di banking. Kemudian kita melihat adanya segmen yang mungkin belum tersentuh oleh segmen perbankan ya. Itu kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi, kita memang termasuk salah satu pionir di awal gitu ya. Akhir 2015 mulailah kita membangun ide inovasi terkait dengan fintech lending atau yang mungkin sering disebut peer-to-peer lending atau peer-to-business lending gitu ya. Jadi, memang dari awal itu segmen fokusnya investery itu kita melihat adalah usaha kecil menengah. Jadi, memang pada prinsipnya kita fokus ke UKM bagaimana mereka bisa memperoleh akses pendanaan jangka pendek ya. Dan tentunya akses pendanaan jangka pendek itu adalah berbasis invoice atau tagihan. Kemudian tentunya ini semua dilakukan secara digital, secara online. Bagaimana kita membangun suatu kredit scoring, bagaimana kita membangun suatu sistem integrated termasuk platform yang mempertemukan para lenders dalam hal ini bisa individu ataupun institusi ke dalam platform marketplace lending tersebut gitu ya. Dan di 2016 kita luncurkan dan kebetulan juga berbarengan kita juga banyak berkoordinasi dan juga berdiskusi dengan OJK sampai muncul regulasi POJK 77 di 2016 gitu ya. Jadi, kami pun termasuk salah satu yang sekarang sudah berizin di antara 50 pemain fintech lending yang ada di Indonesia yang sudah berizin. Dan kebetulan saya juga sebagai ketua asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia gitu ya. Jadi, memang kita lihat kehadiran fintech lending khususnya segmen produktif ini bisa kita layani, UKM ini bisa kita layani dengan alternatif di luar tradisional financial services. Wow, keren banget ya Pak Adeni sebagai ketua dari asosiasi fintech Indonesia ya. Nah, tapi aku mau balik lagi ke Mas Vincent ya. Mas Vincent ini kan masih muda dan tentunya berprestasi ya. Kalau nggak salah juga sempat masuk for best 30 under 30 di tahun 2020. Bener ya Mas ya? Ya, betul. Nah, Mas Vincent ini sudah mengenal investasi apa? Kira-kira awal mulanya kenal dunia investasi itu dari? Beritain mungkin? Oke, ya. Jadi, waktu dulu saya mulai start investing itu sejak kuliah sebenarnya. Jadi, saya udah waktu itu sempat belajar juga gimana caranya mulai invest di paper aset gitu ya, capital market, mulai dari reksadana, saham gitu ya, kemudian franchise, industri gitu. Nah, akhirnya di sana bergaulah sama teman-teman juga yang memang punya pengalaman, punya passion di bidang bisnis dan investment gitu ya. Walaupun background-nya saya sebelumnya di dunia arsitektur sebenarnya. Jadi, nggak ada relevansinya dengan fintech ataupun investment. Tapi, karena memang passionnya di sana gitu ya, kemudian melihat bagaimana bisnis UKM ini bisa berkembang. Nah, di sana baru akhirnya rutin untuk mulai investing di berbagai aset kelas gitu ya, dari paper aset, kemudian bisnis juga, dan akhirnya sampai mendirikan B-share sejauh ini. Jadi, memang perjalanan dari permasalahan yang ada, yang dilihat, dan akhirnya bisa ngajak orang lebih banyak untuk bisa berinvestasi juga melalui B-share. Kira-kira seperti itu. Oke. Kembali lagi ke Pak Adrian nih. Kira-kira menurut Pak Adrian sendiri, sebagai orang yang berpengalaman juga di dunia perbedaan, menurut Pak Adrian sendiri startup fintech itu, gimana sih perkembangannya? Dan apakah masih sangat besar potensinya di Indonesia? Oke. So, I think kita semua mulai pada saat industri ini kita bangun ya, apa yang kita lihat adalah yang namanya financing gap. Financing gap itu artinya adalah segmen UKM yang belum bisa dipenuhi oleh kredit dari lembaga keuangan seperti perbankan atau multi-finance ya. Jadi, berdasarkan data dari IFC, financing gap di Indonesia itu mencapai hampir 1.100 billion dollar. So, that is actually size potensi pasar yang kita lihat untuk segmen underserved tersebut gitu ya. Jadi, kalau kita melihat kredit gap yang sedemikian besar, ini menjadi suatu potensi bagi industri fintech lending yang tentunya masih sangat besar lagi gitu ya. Yang kedua, kita juga melihat mungkin kita bicara terkait dengan tren venture capital untuk invest di perusahaan teknologi semakin marak ya, baik venture capital dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, ini kita melihat menjadi satu beberapa faktor pertumbuhan ya. Yang ketiga adalah dari sisi regulasi yang boleh dibilang kondusif terhadap industri fintech ini. Dan boleh dibilang sekarang total aset ataupun total pendanaan yang sudah difasilitasi sampai dengan 2020 di industri peer-to-peer lending itu sudah mencapai hampir 170 triliun yang sudah difasilitasi dengan outstanding kurang lebih sekitar 15 triliun gitu ya. Outstanding gitu ya. Jadi, memang kita melihatnya industri ini tumbuh hampir 30% tahun per tahunnya. Even di masa pandemi ini tetap tumbuh positif gitu. Dan apa yang kita lihat, bahwa industri fintech lending yang ada di Indonesia ini juga potensial untuk berkembang tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia gitu ya. Dan itu yang kami lakukan dari investery tidak hanya di Indonesia tapi juga di Filipina dan juga di Thailand. Kita juga sudah hadir. So, ini I think it's a continuous momentum dari venture capital-nya, dari regulator-nya, dari segmen pasar yang masih sangat besar. ini ke depannya masih akan bertumbuh positif ke depannya. Wow, jadi banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan di momen ini ya Pak ya. Nah, kembali lagi ke Mas Adrian. Mas Adrian, aku pengen tanya nih, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Bishar untuk mengenalkan investasi ke generasi milenial buat di atas? Oke. Ya, jadi kalau dari Bishar sendiri, kita tentunya sebagai salah satu fintech equity core funding yang sudah berisi di OJK, kami juga turut berkontribusi terhadap edukasi ini karena memang industri masih sangat baru. Tadi kalau mungkin Bro Adrian, fintech peer-to-peer lending udah lebih duluan gitu ya secara industri. Kalau kita baru starting itu peraturan OJK-nya kan Desember 2018, jadi masih sangat early banget gitu ya. Jadi memang butuh banyak pengenalan nih, terutama ke generasi muda gitu ya. Bagaimana sebenarnya bisa loh mereka investasi bisnis gitu ya, investasi yang bentuknya ekuitas gitu ya, equity. Biasa kan kalau tadi bentuknya lending dan lain sebagainya kan dengan perbankan dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga options gitu ya. Mereka bisa memilih untuk mungkin bukan sebagai peminjam doang gitu ya, atau yang memberikan pinjaman, tapi sebagai pemilik bisnisnya atau shareholders di sebuah bisnis yang mereka investasikan. Dan ini tentunya sebagai solusi juga buat apa namanya, pemilik bisnis UKM yang tadinya mereka mungkin susah pinjam ke bank dan lain sebagainya, mereka bisa sharing sahamnya. Nah, ini biasanya kita edukasinya dengan berbagai tempat gitu ya, misalkan di social media, ada webinar, kemudian juga di Instagram, kita ada berbagai apa namanya, aktivitas juga, selanjutnya juga di asosiasi juga. Jadi, kebetulan saya juga sebagai wakil getuh umum di ALUDI, Asosiasi Layanan Umum Banda Indonesia, di sana juga kita bersama-sama dengan players lainnya juga untuk mengedukasi pasar gitu ya, karena edukasi saya yakin nggak bisa sendirian gitu ya. Kita butuh banyak support dari regulator, media gitu ya, kemudian players lain termasuk asosiasi juga, untuk ya tadi kita mulai sounding, oh ada loh strategi dan solusi seperti ini untuk ya tadi goalsnya dari misi dari bisnisnya sendiri kan memang tujuannya untuk bisa membantu lebih banyak masyarakat Indonesia bebas secara finansial melalui investasi bisnis. Nah, itu kita selalu-salurkan baik offline maupun online kita lakukan gitu ya, untuk para investor maupun pelaku bisnisnya juga. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti sudah banyak yang dilakukan tentunya ya, by online, apapun online. Nah, berikutnya aku pengen tanya soal anak muda lagi ke Pak Adrian. Gimana sih peran anak muda Indonesia mengambil bagian dari perkembangan startup fintech? I think tidak bisa dipungkiri bahwa memang kita melihat digital adoption di Indonesia ini sangat cepat ya. Dan mungkin lebih cepat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dan juga ada satu faktor kaitan dengan penetrasi internet. Dan faktor yang ketiga adalah demografi Indonesia yang hampir 50% penduduk itu di bawah usia 30 tahun gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat, millennials memainkan peranan yang sangat penting di dalam percepatan adopsi dari industri fintech itu secara keseluruhan. Kita lihat baik di fintech payment, baik di fintech peer-to-peer lending, ataupun di fintech equity crowdfunding, users atau populasi ekosistemnya itu banyak terdiri dari millennials. Sebagai contoh di investery sendiri, kami memiliki lenders ya, yaitu pemberi pinjaman, yang akan memfasilitasi atau memberikan pinjaman melalui platform investery kepada para UKM itu. Saat ini mungkin boleh dibilang, kalau kita bicara retail lenders, unique retail lenders kita ada sekitar 41 ribu, kalau saya tidak salah, data terakhir per posisi Juni. Nah, 41 ribu itu hampir 75% itu adalah para millennials gitu ya. Jadi kategorinya di bawah usia 34 tahun. Dan segmen yang satu lagi adalah institusi. Jadi di investery ini pemberi pinjamannya ada dua jenis, yaitu institusi dan juga para retail. Nah, institusi sendiri uniknya ini terdiri dari perbankan, jadi kita ada beberapa bank BUMN, ada bank swasta, dan juga ada dari luar institusi PEMAN gitu ya. Nah, memang ini saya lihat cukup unik ya, bagaimana kolaborasi antara industri fintech yang koron, mas, it's a new industry, it's digital, tapi kita melihat semangat dari industri jasa keuangan seperti berbankan untuk berkolaborasi dengan industri fintech tersebut gitu ya, khususnya fintech lending. Oke, nah, aku pengen tanya sama Mas Adrian lagi, kalau Bishar ini kan, ini ya, merupakan equity crowdfunding pertama di Indonesia ya Mas ya? Ya, ya, betul. Boleh jelaskan nggak Mas equity crowdfunding ini maksudnya apa, dan kira-kira perkembangan investasi equity crowdfunding di Indonesia itu seperti apa? Oke, ya, jadi untuk equity crowdfunding sendiri ini sebenarnya adalah proses kita melakukan pendanaan, bentuknya urun dana berbasis kepemilikan saham, di mana sebagai investor kita berinvestasi kepada bisnis UKM, franchise, ataupun startup gitu ya, yang dengan cara berbagi kepemilikan saham gitu ya, dengan investor publik di masyarakat gitu. Biasanya kan kalau kita mau berbagi kepemilikan saham, biasanya apa sih dengan cara IPO misalnya gitu kan, di bursa efek dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk di equity crowdfunding sendiri, kita tentunya harus mendapatkan izin OJK sebagai penyelenggara, nah, kita bisa menjadi fasilitator nih, antara penerbit, yaitu UKM-nya, dengan investor gitu ya, jadi kita semacam bursa efeknya lah untuk pelaku bisnis UKM gitu ya, jadi nanti B-share ini yang bantu untuk distribusi dividen, laporan keuangan bulanan secara otomatis melalui sistem kita, dan semua kepemilikan sahamnya itu sudah tercatat di Kustodian Central Effect Indonesia atau KSEI, jadi sama kayak ketika teman-teman berinvestasi di pasar modal, nanti ada dapat SID dan lain sebagainya juga gitu ya, di rekening saham itu juga sama. Jadi memang secara legal dan secara sistem juga sudah legit gitu ya, secara ekosistem. Nah, di sana saat ini juga perkembangan equity crowdfunding juga sangat pesat, di Indonesia sendiri, di satu tahun pertama sudah mencapai, perkembangannya sudah mencapai 500 miliar dispersemennya untuk equity crowdfunding sendiri, sampai bulan Juni kemarin gitu ya, dan ini juga masih bertumbuh pesat sekali gitu ya, di tahun 2020, kalau di bisnis sendiri sempat meningkat 5 kali lipat gitu ya, dibandingkan tahun sebelumnya, karena ya mungkin karena orang banyak yang apa namanya, di rumah gitu ya, kemudian pasar saham juga volatile sekali, mereka mencari yang mungkin lebih real gitu ya, di bisnis real, mereka investasi di franchise dan lain sebagainya, jadi itu sangat tinggi minatnya dari sisi investor. Nah, tadi juga menyambung dari sisi investornya sendiri, kita juga ternyata milenialnya itu cukup besar gitu ya, itu bisa mencapai sekitar 70% dari data investor di BCR gitu ya, dari milenialnya sendiri, jadi memang semangat anak muda ini sangat diapresiasi sekali, terutama bahkan di industri equity crowdfunding sendiri, di BCR sendiri kan sudah ada total 43 miliar ya, total pendanaan yang kita salurkan kepada 50 bisnis UKM, dari Sabang sampai Merauke, bersama dengan 70 ribu investor dari seluruh Indonesia, jadi memang ini apa namanya, sangat growing sekali industri-nya, dan saya yakin juga bisa besar dampaknya untuk kita masyarakat Indonesia, baik dari sisi UKM maupun dari sisi investornya, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke komentar YouTube dari Abdul, saya ingin bertanya tentang tangannya dihadapi dalam menyiapkan orang untuk berinvestasi, dan apa yang sudah dilakukan. Terima kasih, ini boleh dijawab oleh Mas dan juga Mas Adrian. Oke, mungkin saya coba jawab dulu ya. Yang pasti kalau kita lihat apa faktor ya, karena kebetulan kita juga mulai 2015 itu belum ada lain, belum ada lain, belum ada lain. Jadi salah satu faktor utama yang harus dibangun adalah dari sisi regulasi dan juga perizinan. Jadi itu menjadi salah satu faktor utama. Dan kalau kita bicara lembaga jasa keuangan, tentunya kaitan dengan izin dari OJK. Jadi itu menjadi salah satu faktor yang penting ya, dalam membangun suatu framework, terutama kalau kita bicara industri teknologi, yang melakukan transaksi jasa keuangan. Jadi satu dari sisi regulasi harus jelas, izinnya harus jelas. Kedua juga dari sisi satu adalah who are the shareholders, itu menjadi salah satu faktor juga yang perlu dilihat. Kebetulan kalau dari sisi investery, kami sudah melakukan beberapa kali seri fundraising, dan ada beberapa bank yang juga masuk sebagai shareholder atau pemegang saham dari investery. Di seri pendanaan kita terakhir, kemarin masuk BRI Venture, yang merupakan salah satu corporate venture dari BRI, Bank BRI, yang juga sponsor acara yang on top ini. Dan juga ada MUFG dari Jepang. Sehingga itu menjadi salah satu key factor, saya rasa, dalam membangun suatu bisnis fintech yang tentunya scalable, tapi juga dari sisi akses modalnya juga menjadi suatu hal yang penting. Yang ketiga adalah disclosure informasi. Jadi kalau teman-teman lihat website investery, kami selalu mendisclose dan memberikan statistik terkini. Berapa jumlah pendanaan saat ini, yang sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 10 tahun, yang sudah kita fasilitasi dari 2016. Kemudian berapa jumlah peminjaman yang sudah kita lakukan, berapa jumlah yang lunas, keterlambatan di atas 90 hari, kita juga sharing, yang mana angkanya ada 98,5 persen. Jadi saya rasa itu menjadi bagian dari edukasi masyarakat juga yang kaitan dengan industri ini. Semakin banyak kita lakukan disclosure informasi, itu semakin penting. Dan poin terakhir adalah adanya suatu asosiasi yang kuat. Sama seperti kayak Mas Henrik, ada Aludi yang menaungi industri equity crowdfunding, ada juga AFI yang menaungi industri fintech peer-to-peer lending. Karena tentunya kita juga membentuk suatu code of conduct bagi industri untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen itu terjaga. Apalagi menghindari users dari yang namanya fintech atau pinjol yang bersifat ilegal. Yang tentu ini menjadi tugas dari asosiasi untuk mengeliminasi pinjol-pinjol tersebut. Oke, berikutnya gimana nih dari Bishar meyakinkan orang untuk berinvestasi, Mas Vincent? Jadi sebenarnya kalau sudah berbicara tentang investasi gitu ya, nah itu kita balik lagi adalah kita harus paham dulu terkait instrumennya seperti apa gitu ya, termasuk di equity crowdfunding sendiri. Jadi tadi mungkin saya sudah sempat sharing bahwa kalau equity crowdfunding ini kita sebagai shareholders di sebuah perusahaan, sebagai investor gitu ya, yang memang mungkin bisa dibilang kalau sekarang trendnya adalah angel investor dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman bisa menjadi shareholders di sana. Berarti kalau resiko bisnis itu apa gitu ya, resiko bisnis kan pasti bisa jadi ada koreksi dari sisi performance bisnis, nggak selalu untung, pastikan bisnis ada naik turun dan lain sebagainya. Tapi strateginya mungkin saya ada beberapa tips juga gitu ya, buat teman-teman yoters gitu yang pengen mulai investing itu gimana sih cara lihatnya gitu ya. Jadi pertama harus lihat dulu tadi track record daripada bisnis ownernya itu seperti apa gitu ya, foundersnya siapa, pengolah siapa, historical perusahaannya seperti apa secara finansial maupun secara legal gitu ya, itu semuanya kita bantu due diligence juga kalau di B-share gitu ya. Dan itu juga sudah kita analisa, jadi bisnisnya harus sudah berjalan 2 tahun, kemudian omsetnya minimum 1 miliar per tahun, dan juga ketika kita masukkan di B-share ini kita juga pilihkan berdasarkan trend industri teman-teman. Jadi kalau misalkan sekarang lagi pandemi COVID-19 misalnya, jadi kita fokuskan ke industri yang memang cukup sustain di masa pandemi, misalkan minimarket gitu ya. Ini menjadi sangat, apa namanya, banyak banget pandemi peminatnya gitu ya. Biasanya 1 menit sudah full kayak gitu untuk fundingnya. Jadi memang itu yang kita sajikan kepada para investor termasuk juga dari sisi misalkan kesehatan, kita lagi buka sebuah klinik di rumah sakit kayak gitu. Jadi itu yang benar-benar kita sajikan. Ada logistik juga kemarin kita, apa namanya, sudah terpenuhi juga untuk pengantaran vaksin dari misalkan dari Jawa ke Kalimantan gitu. Jadi memang sengaja untuk kita pilihkan juga industri yang sesuai dengan trendnya. Jadi teman-teman sudah bisa lihat juga trendnya seperti apa. Jangan lupa juga lakukan diversifikasi resiko gitu ya. Diversifikasi resiko dari setiap industri. Misalkan tadi teman-teman, dengan di B-share kan kita bisa bahkan investasi dari 50 ribu ya per lembar sahamnya. Jadi dengan, nanti teman-teman juga ada voucher juga misalnya YNC21 gitu ya, nanti bisa diketik. Nah itu bisa jadi 50 ribu per investasinya. Jadi dari teman-teman misalnya punya uang 5 juta, mendingan di-spread ke beberapa bisnis misalnya gitu ya. Jadi resikonya bisa lebih rendah gitu dibandingkan kita investasi sendiri dengan jumlah besar di luar sana. Jadi udah ketahui detailnya seperti apa, diversifikasi, harusnya resikonya bisa lebih kecil. Tapi make sure juga tadi legalitas, saya setuju sama Bro Adrian gitu ya. Karena banyak di luar sana yang mungkin masih ilegal dan lain sebagainya, fraud. Itu juga jadi PR kita bersama ya untuk edukasi teman-teman harus yang berizin di OJK dan logis secara hitung-hitungan bisnisnya juga. Seperti itu. Wow, keren banget ya. Untuk mengakhiri sesi kali ini, mungkin boleh dikasih talk words untuk closing ya. Mungkin dari Adrian. Oke, I think kalau kita lihat ini pandemi ini memang mengakselerasi digitalisasi dan tidak bisa dipungkiri. Digitalisasi ini memang merubah mungkin beberapa bisnis, merubah bisnis model, merubah the way we do things gitu ya. Jadi memang teman-teman yang ada di dunia digital itu memang harus memanfaatkan momentum dari pandemi ini untuk growing your digital business gitu ya. Kita juga melihat bahwa fintech di masa pandemi ini pertumbuhannya terus meningkat. Karena memang dengan keterbatasan mobilitas, dengan semuanya bersifat online, ini menjadi suatu avenue atau media untuk orang bisa melakukan transaksi. Baik itu peminjaman untuk modal kerja, terus kemudian untuk pembayaran gitu ya. Jadi memang I think ini menjadi suatu momentum pertumbuhan industri fintech, industri digital di Indonesia. Terutama kalau kita bicara bagaimana digitalisasi ini bisa mengakselerasi inklusi keuangan. Saya rasa itu menjadi salah satu tujuan dasar dari kami mendirikan perusahaan yang berbasis financial technology ini adalah untuk mengakselerasi inklusi keuangan dan juga bagaimana bisa memberikan akses permodalan alternatif kepada UKM sehingga sesuai dengan tagline investi, semua bisa tumbuh. Oke, berikutnya top words dari Mas Finsen. Oke, ya. Semuanya terima kasih. Jadi dari saya sendiri, memang dari awal tadi Bishare kita dirikan untuk misinya adalah untuk membantu lebih banyak masyarakat Indonesia bebas finansial. Nah, termasuk teman-teman Yoters disini semuanya gitu. Yang tadinya investasi bisnis itu cuma hanya untuk halangan atas aja gitu ya. Untuk perusahaan-perusahaan besar aja. Nah, sekarang kita bisa fasilitasi itu dengan modal Rp50.000 udah bisa ikutan gitu ya. Untuk sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia melalui bisnis real yang kita investasikan. Bukan lagi mungkin kalau kita bicara perusahaan publik dan lain sebagainya, itu kan udah cukup besar dan udah sustain gitu ya. Dimana kalau kita bicara UKM, ini dampaknya langsung nyata nih terhadap pertumbuhan lapangan pekerjaan gitu ya. ditargetkan di tahun ini sudah ada 7.000 lapangan pekerjaan juga yang diciptakan oleh equity court funding. Dan ini adalah peran kita juga buat generasi muda nih untuk bisa berpartisipasi, menciptakan tadi passive income dengan cara investing dalam sebuah bisnis, yang tentunya udah dicek segala sesuatunya gitu ya, supaya resikonya bisa lebih rendah dan juga sekaligus berkontribusi kepada masyarakat. Nah, jadi balik lagi tentunya juga terus saya informasikan buat teman-teman untuk di dalam industri digital ini kita perlu terus yang namanya mengikuti perkembangan juga gitu ya, perkembangan industri, bagaimana inovasi-inovasi yang akan terjadi gitu, kita harus ikutin tapi juga harus dicek bagaimana supaya sistemnya kita mengerti, baru kita start investing, misalkan B-Share ini kita dalam waktu dekat inovasinya akan misalkan upgrade lisensinya dari equity court funding jadi security court funding misalnya, contohnya. Jadi nanti bukan cuma teman-teman bisa invest saham, tapi bisa jadi bond ataupun sukuk juga gitu ya, obligasi, syariah gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu bahkan akan terus ada perkembangan-perkembangan inovasi seperti itu, misalkan mobile apps yang sebentar lagi kita akan luncurkan. Jadi teman-teman kalau memang, ya apa lagi, yoters gitu ya, anak-anak muda, saya yakin akan lebih mudah nih untuk mencernalai karena semua teknologi sudah digital. Jadi harapnya bisa, apa namanya, menciptakan tadi yang namanya inklusi keuangan untuk lebih banyak masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih Mas Vincent. Semoga sharing dari Mas Vincent dan juga Mas Aldian bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, sehat selalu. Oke, thank you, thank you.